Sosialisasi dan edukasi dalam memajukan masyarakat di bidang teknologi dan informasi yang kian maju, kini diperkuat dengan adanya para relawan TIK. Relawan TIK akan bertugas membantu pemerintah untuk menyosialisasikan program penggunaan akses internet, sekaligus pemberdayaan masyarakat melalui informasi, edukasi sosial, teknologi, dan komunikasi. Seperti yang dilakukan para mahasiswa di Garut, Jawa Barat ini. Sebelum menjadi relawan, mereka mengikuti pelatihan selama dua tahun. Satu tahun pertama, para relawan mengikuti kompetensi dasar keahlian, seperti perakitan komponen komputer dan penggunaan internet. Satu tahun kemudian, mereka diarahkan untuk ikut terlibat dalam pengelolaan unit sistem informasi. Jadi mereka bisa gabung di kelompok kerja jaringan, bisa gabung di kelompok kerja aplikasi, kemudian informasi, dan lain-lainnya. Jadi setelah mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman lapangan, baru mereka bisa disebut sebagai relawan yang siap diturunkan di mana saja. Dengan sebuah kesadaran bahwa kita penuh dengan keterbatasan apabila hanya menjelenggarakan pendidikan yang dibatasi pada sekolah tinggi, maka kita membangun volunteer-volunteer atau relawan-relawan yang bergerak ke masyarakat secara langsung untuk menangani persoalan-persoalan teknologi informasi dan komputer di masyarakat. Tujuannya sangat sederhana bahwa kita ingin membuka mata masyarakat bahwa melalui implementasi TIK ini itu akan menyelesaikan banyak persoalan. Sasaran mereka ialah sekolah-sekolah, dengan tujuan ilmu yang mereka berikan dapat terus dikembangkan. Agar terwujud masyarakat Indonesia yang informatif dan sadar terhadap pemanfaatan akses internet pada 2019 mendatang. Perfing Kausar, Bobi Tobing, Kantor Berita Indonesia, Muartakan.